Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lisa Chan Belajar Matematika Asik bersama saya Ibu Deniz Nah kali ini kita akan belajar mengenai Sistem Persamaan Linear 3 Variable Yaitu materi pada Matematika Wajib Kelas 10 Semester 1 Nah disini akan kita selesaikan dengan 3 cara Yang pertama cara substitusi Yang kedua cara eliminasi Dan yang ketiga cara campuran ya Yaitu eliminasi dan substitusi Oke sudah siap? Bentuk umum persamaan linier 3 Variable Yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D Dengan A, B, C, dan D adalah bilangan real Penyelesaian dari persamaan linier adalah 3 bilangan X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan Penyelesaian itu biasa dituliskan dengan dalam kurung X, Y, Z Tetap kurung Ada pun sistem persamaan linier 3 Variable Atau disingkat dengan SPLTV Adalah sistem persamaan yang memuat persamaan-persamaan linier 3 Variable Nah ini bentuk umum SPLTV A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 Oke jadi disini ini kan persamaan linier 3 Variable Nah disini ada 3 persamaan linier 3 Variable Sehingga disini dinamakan sistem persamaan linier 3 Variable Oke Dengan A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C1, C2, C3 Dan D1, D2, D3 adalah bilangan real Menyelesaikan sistem persamaan linier 3 Variable Oke disini saya akan menggunakan cara substitusi terlebih dahulu Diketahui SPLTV berikut 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 Ini merupakan persamaan pertama 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 Ini persamaan kedua X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5 Ini persamaan ketiga Tentukan nilai X, Y, dan Z Oke jadi dari 3 persamaan linier 3 Variable ini Kita mencari nilai X, Y, dan Z Oke Penyelesaian Persamaan 1 Dirubah sehingga diperoleh persamaan eksplisit Jadi persamaan yang ini 2X plus Y plus Z sama dengan 4 Kita rubah ya Nah disini kalian boleh merubahnya menjadi X sama dengan Y sama dengan atau Z sama dengan Nah untuk kali ini saya akan berubahnya menjadi Y sama dengan Nah hasilnya seperti ini ya Jadi Y sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z Nah ini masuknya ke persamaan ke 4 Jadi kita sudah dapat 4 persamaan Oke lanjut ya Nah kalau sudah Substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan kedua Jadi hasil dari persamaan eksplisit ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua Nah persamaan kedua ini 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 Artinya disubstitusikan berarti Y ini kita ganti dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z Nah hasilnya seperti ini Ya Y nya diganti seperti ini Kemudian tinggal kita selesaikan ya 3X dikurangi 4 Negatif dikali negatif 2X hasilnya adalah positif 2X Negatif dikali negatif Z hasilnya adalah positif Z Ditambah 2Z sama dengan negatif 5 Oke Boleh kita selesaikan langsung 3X ditambah 2X atau kita kumpulkan terlebih dahulu ya Kita susun ya Sesuai variabelnya Nah 3X ditambah 2X Ditambah Z ditambah 2Z Sama dengan negatif 5 ditambah 4 Nah hasilnya adalah 5X ditambah 3Z sama dengan negatif 1 Ini merupakan persamaan yang ke 5 Oke kita dapatkan 5 persamaan Nah kalau sudah kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 Nah masuk ke sini ya Nanti Y nya kita ubah menjadi 4 dikurangi 2X dikurangi Z Oke Nah seperti ini hasilnya Kita hitung ya X ditambah 8 dikurangi 4X dikurangi 2Z Ditambah 2Z sama dengan 5 Oke kita ya urutkan sesuai variabelnya agar lebih mudah Jadi X dikurangi 4X dikurangi 2Z ditambah 2Z sama dengan 5 dikurangi 8 Hasilnya adalah negatif 3X sama dengan negatif 3 Ini masih bisa ya Jadi nilai X nya sama dengan 1 Oke sudah ketemu nilai X nya sama dengan 1 Berarti kita mencari nilai Y dan Z Lanjut ya Nah sekarang Karena kan tadi kita sudah mendapatkan nilai X nya sama dengan 1 Kemudian kita substitusikan ke persamaan 5 Nah ini persamaan 5 5X plus 3Z sama dengan negatif 1 X nya kita ganti 1 Jadi hasilnya adalah 5 dikali 1 ditambah 3Z sama dengan negatif 1 Oke 5 kali 1 adalah Ya hasilnya adalah 5 5 ditambah 3Z sama dengan negatif 1 Jadi 3Z sama dengan negatif 1 dikurangi 5 3Z sama dengan negatif 6 Maka nilai Z nya Ya nilai Z nya itu sama dengan negatif 2 Oke berarti kita sudah dapat nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 Nah setelah kita dapatkan bisa kita substitusikan Kepersamaan keempat ya Sebenarnya boleh kalian substitusikan kepersamaan 1, 2, atau 3 ya Nanti hasilnya juga sama saja Nanti nilainya yang diperoleh juga akan sama Oke kita lanjut ke sini ya Oke persamaan keempatnya Y sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z Jadi Y sama dengan Oke X nya kan tadi sudah kita dapatkan sama dengan 1 Maka X nya kita ganti 1 Sedangkan Z nya sendiri Tadi kita sudah peroleh negatif 2 ya Jadi Z nya diganti negatif 2 Maka Y sama dengan 4 Negatif 2 dikali 1 hasilnya adalah negatif 2 Negatif dikali negatif 2 hasilnya adalah plus 2 Jadi nilai Y sama dengan 4 Nah kita sudah dapat nilai X sama dengan 1 Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Jadi ya diperoleh penyelesaiannya X sama dengan 1 Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Oke untuk cara substitusi sudah selesai Oke sekarang lanjut ke cara selanjutnya ya Kali ini kita akan menggunakan cara eliminasi Yaitu dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya Nah ini contoh soalnya Diketahui SPLTV berikut 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 Ini persamaan pertama 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 Ini persamaan kedua X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5 Ini persamaan ketiga Tentukan nilai X, Y, dan Z Oke penyelesaian Yang pertama kita akan mengeliminasi variable X dari persamaan 1 dan 2 Sebenarnya kalian boleh eliminasi selain X Boleh Y atau Z Tapi kali ini saya akan mengeliminasi variable X Oke Nah ini persamaan 1 dan persamaan 2 nya Kita lihat koefisien dari variable X Oke di persamaan 1 koefisiennya adalah 2 Di persamaan kedua koefisiennya adalah 3 Nah disini koefisiennya berbeda Untuk bisa mengeliminasi variable X Maka koefisiennya kita samakan terlebih dahulu Oke jadi Persamaan yang pertama kita kalikan 3 Persamaan yang kedua kita kalikan 2 Oke Nah yang pertama kita kalikan 3 hasilnya adalah 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12 Persamaan yang kedua kita kalikan seluruhnya dengan 2 Hasilnya adalah 6X dikurangi 2Y ditambah 4Z sama dengan negatif 10 Nah disini koefisiennya kan sudah sama ya Sama-sama 6 Nah jadi tinggal kita eliminasi Ini kan 6 ya sama Agar 6X dan 6X ini habis atau hilang Maka kan dikurangi ya 6X dikurangi 6X kan hasilnya 0 Jadi disini tandanya adalah Ya kurangi ya Oke kita lanjutkan 6X dikurangi 6X hasilnya adalah 0 Tidak usah kita tulis ya Nah 3Y dikurangi negatif 2Y itu hasilnya adalah Ya 5Y ya Ini kenapa 5Y ingat Negatif dikali negatif maka hasilnya adalah positif Jadi 3Y ditambah 2Y hasilnya adalah 5Y Nah untuk ini 3Z dikurangi 4Z maka hasilnya adalah negatif Z Nah 12 dikurangi negatif 10 Artinya 12 Ditambah 10 Jadi hasilnya adalah 22 Nah ini merupakan persamaan keempat Oke lanjut ya Eliminasi X dari persamaan 1 dan 3 Oke kita tulis dulu persamaan 1 dan 3 nya Nah kita lihat koefisien dari variable X Ya untuk persamaan 1 adalah 2 Untuk persamaan ketiga itu adalah 1 Jadi kita samakan terlebih dahulu koefisiennya Oke Nah tinggal kita kalikan Yang atas ya Yang persamaan pertama kita kalikan dengan angka 1 Nah untuk persamaan ketiga kita kalikan dengan angka 2 Nah hasilnya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 Oke Nah ini kita kalikan seluruhnya dengan angka 2 Jadi hasilnya adalah 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 10 Oke kita akan menghilangkan 2X maka caranya adalah kita tambah atau kita kurangi Iya kita kurangi ya Jadi 2X dikurangi 2X hasilnya adalah 0 Ya tidak usah kita tulis ya langsung saja Y dikurangi 4Y hasilnya adalah negatif 3Y Z dikurangi 4Z hasilnya adalah negatif 3Z Dan 4 dikurangi 10 itu hasilnya adalah negatif 6 Ini merupakan persamaan ke 5 Oke kita lanjut ya Nah sekarang kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5 Jadi persamaan 4 ini dan persamaan 5 ini kita eliminasi Yang akan kita eliminasi adalah variable Y Oke kita tulis dulu persamaan 4 dan persamaan 5 nya Nah coba kalian lihat Koefisien untuk persamaan keempat kan 5 Koefisien untuk persamaan kelima adalah negatif 3 Ini kan berbeda ya Kita samakan dulu koefisiennya berarti tinggal kita kalikan Nah yang atas kita kali 3 dan yang bawah kita kali 5 Ya nanti kan hasilnya adalah sama-sama 15 meskipun ada yang positif ada yang negatif Oke gak apa-apa itu ya Lanjut ya Hasilnya adalah 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66 Nah yang di bawahnya kita kalikan 5 Hasilnya adalah negatif 15Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 30 Coba perhatikan ya Ini koefisiennya sudah sama oke Tapi bedanya ini positif ini negatif Sudah tidak apa-apa ya Oke langsung kita eliminasi Ini dengan cara ditambahkan atau dikurangi Ya kita tambahkan Karena 15Y ditambah negatif 15Y hasilnya kan 0 ya Ya jadi tidak usah bingung dengan positif negatifnya ya Tinggal kita ya rubah disininya menjadi positif Oke selanjutnya untuk negatif 3Z ditambah negatif 15Z hasilnya adalah negatif 18Z 66 ditambah negatif 30 artinya 66 dikurangi 30 maka hasilnya adalah 36 Oke Nah nilai Z sendiri itu sama dengan negatif 2 ya Masih bisa ya 36 dibagi negatif 18 hasilnya adalah negatif 2 Nah untuk nilai Z nya sudah ketemu negatif 2 Oke kita lanjut ya Nah sekarang eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5 Kita tulis dulu persamaan 4 dan 5 nya Oke Yang akan kita eliminasi adalah Z Perhatikan koefisiennya Sudah sama atau belum? Ya karena belum maka kita akan Ya menyamakannya terlebih dahulu Kita kalikan ya Nah yang atas dikali 3 Yang bawah kita kali 1 Hasilnya adalah 15Y dikurangi 3Z sama dengan 66 Untuk yang bawah tetap ya Karena dikalinya 1 Hasilnya adalah negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6 Nah disini sudah sama-sama koefisiennya Nah disini sudah sama-sama koefisiennya Negatif 3 Karena sama koefisiennya Maka dikurangi apa ditambah? Ya dikurangi Perhatikan Jadi kan hasilnya negatif 3Z Dikurangi negatif 3Z Ini kan artinya Negatif kali negatif itu positif Jadi negatif 3Z ditambah 3Z kan 0 ya Nah ini sudah benar ya Kita selesaikan yang Y nya dulu 15Y dikurangi negatif 3Y Artinya 15Y ditambah 3Y Hasilnya berapa? Ya 18Y Sama dengan 66 dikurangi negatif 6 Ya 66 ditambah 6 Hasilnya adalah 72 Nah nilai Y nya sendiri Ya Y nya sama dengan 4 ya Sudah kita dapatkan nilai Z dan nilai Y nya Oke lanjut ya Nah sekarang kita eliminasi Y dari persamaan 1 dan 3 Kita tulis dulu persamaan 1 dan 3 Oke Y ya Ini koefisiennya belum sama ya Kita kalikan terlebih dahulu Nah yang atas hasilnya adalah 4X plus 2Y plus 2Z sama dengan 8 Dan yang bawah hasilnya adalah X plus 2Y plus 2Z sama dengan 5 Karena sudah sama koefisiennya Bisa kita selesaikan Nah kali ini dikurangi atau ditambah Ini sama-sama plus 2Y Jadi hasilnya adalah di Ya dikurangi 2Y dikurangi 2Y kan 0 ya Oke lanjut ya 4X dikurangi X itu sama dengan 3X 2Z dikurangi 2Z itu 0 Jadi tidak tertulis ya Tinggal 3X nya saja 8 dikurangi 5 hasilnya adalah 3 Maka ini bisa kita cari nilai X nya Nilai X nya itu sama dengan 1 Jadi diperoleh penyelesaian X sama dengan 1 Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Oke untuk cara eliminasi sudah selesai Cara eliminasi atau cara menghilangkan Oke kita lanjut ke cara berikutnya Yaitu cara campuran Atau gabungan Antara eliminasi dan substitusi Oke ini contoh soalnya Diketahui SPLTV berikut 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 Ini persamaan pertama 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5 Ini persamaan kedua X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5 Ini persamaan ketiga Tentukan nilai X, Y, dan Z Oke penyelesaian Nah kali ini kan caranya Gabungan antara eliminasi dan substitusi Jadi cara yang akan kita gunakan pertama adalah eliminasi Jadi nanti jawabannya dan caranya sama Seperti cara eliminasi yang sebelumnya ya Nah tadi kan kita eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 ya Tadi kan sudah saya jelaskan Nah ini kan berbeda koefisiennya Tinggal kita samakan ya Jadi kita kalikan dengan negatif 3 dan negatif 2 ya Nah hasilnya seperti ini Kemudian karena sudah sama 6X maka akan kita kurangi Jadi 6X dikurangi 6X itu 0 Nah 3Y dikurangi negatif 2Y berarti 5Y 3Z dikurangi 4Z hasilnya adalah negatif Z 12 dikurangi negatif 10 hasilnya adalah 22 Oke ini persamaan ke 4 Nah selanjutnya Nah selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 3 Kita tulis dulu persamaan 1 dan 3 nya Oke Seperti biasa kita Ya samakan dulu koefisien dari variable yang akan kita eliminasi Kali ini eliminasi X maka Koefisien dari variable X nya kita ganti atau kita rubah ya Kita samakan Kita kalikan Nah yang atas kita kali 1 Yang bawah kita kalikan 2 Karena akan kita jadikan 2 ya Hasilnya adalah 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 Nah untuk yang persamaan ketiga hasilnya adalah 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 10 Oke kita kurangi ya 2X dikurangi 2X adalah 0 ya Oke Jadi hasilnya Y dikurangi 4Y adalah negatif 3Y Z dikurangi 4Z adalah negatif 3Z Dan 4 dikurangi 10 adalah negatif 6 Ini merupakan persamaan ke 5 Oke lanjut ya Oke ini masih dalam eliminasi ya Masih cara eliminasi Sekarang kita eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5 Oke kita tulis dulu persamaan 4 dan 5 yang sudah kita dapatkan ya barusan ya ini ya Nah yang akan kita eliminasi adalah Y Perhatikan koefisiennya Ini berbeda Kita samakan terlebih dahulu Jadi kita kalikan ya Yang atas kali 3 Yang bawah kali 5 Hasilnya adalah 15Y dikurangi 3Z sama dengan 60 Negatif 15Y dikurangi 15Z sama dengan negatif 30 Oke Untuk menghilangkan 15Y ini Maka kita Ya kita jumlahkan ya Ya ini kan sudah 0 Nah sisanya yang ini Negatif 3Z ditambah negatif 15Z Hasilnya adalah negatif 18Z 66 dikurangi 30 Hasilnya adalah 36 Nilai Znya adalah negatif 2 Nah perhatikan Kalau tadi kan cara eliminasi Jadi keseluruhan cara kita menggunakan eliminasi Karena ini campuran Kalau sudah ketemu seperti ini nih Z sama dengan negatif 2 Salah satu sudah ketemu ya ini ya Nah bisa kita substitusikan loh Jadi lebih praktis ya Z sama dengan negatif 2 Bisa kita substitusikan ke persamaan keempat Nah kita tulis dulu persamaan keempat Jadi boleh ke persamaan yang lain Tapi kalian lihat dulu Apakah disitu ada variable Znya Kalau tidak ada Ya jangan Berarti kita cari yang ada variable Z Atau variable yang sudah diketahui ya Yang sudah ditemukan ini kan Hasilnya sudah diperoleh ya Jadi 5Y dikurangi Negatif 2 Ingat Substitusi Artinya kan digantikan Nilai Z ini kita ganti dengan negatif 2 Seperti ini ya Hasilnya adalah 5Y Ditambah 2 Sama dengan 22 5Y sama dengan 22 Dikurangi 2 5Y sama dengan 20 Maka nilai Y nya itu berapa? Ya Y nya sama dengan 4 Nah disini kita sudah dapat nilai Z sama dengan negatif 2 Dan Y sama dengan 4 Kita tinggal mencari nilai X Kita substitusikan Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Ke persamaan 1 Kalian boleh substitusikan ke persamaan 2 dan 3 Ya Dimana persamaan itu memuat 3 variable Oke saya disini akan menggunakan persamaan pertama Oke kita tulis dulu persamaannya Nah kalau sudah Kita substitusikan Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Nih hasilnya seperti ini ya 2X ditambah 4 Dikurangi 2 Sama dengan 4 Oke 2X ditambah 2 Sama dengan 4 2X sama dengan 4 Dikurangi 2 2X sama dengan 2 Maka nilai X nya itu sama dengan 1 Oke sudah ketemu ya Nilai X, Y, dan Z nya Jadi Diperoleh penyelesaian X sama dengan 1 Y sama dengan 4 Dan Z sama dengan negatif 2 Oke jadi cara eliminasi Substitusi atau cara campuran ini Sudah selesai ya Oke selanjutnya Akan saya beri latihan soal Silahkan kalian kerjakan Di buku tugas kalian masing-masing Oke nah ini soalnya ya Diketahui SPLTV berikut 4X dikurangi 2Y Ditambah Z sama dengan negatif 19 Ini merupakan persamaan pertama 3X ditambah Y Dikurangi 3Z sama dengan negatif 8 Ini persamaan kedua 2X ditambah 5Y Ditambah Z sama dengan 15 Ini persamaan ketiga Tentukan nilai X, Y, dan Z Oke jadi kalian kerjakan Di buku tugas kalian masing-masing ya Dengan cara Boleh cara substitusi Eliminasi atau campuran Kalian bisa pilih caranya Atau Kalian boleh kerjakan Dengan 3 cara tersebut ya Itu sangat bagus sekali Oke semoga apa yang Tuhan saya sampaikan tadi Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!